Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman hari ini semoga kabarnya tetap baik tetap sehat ya oke ini kegiatan aku di pagi hari jadi bangun-bangun tadi tuh aku langsung sarapan sebentar udah gitu aku bikin makan untuk rimba sekarang lanjut bikin makan untuk aku nanti siang nah ini aku masih bak-bak-bak di dapur ya dan belum mandi itu di atas kulkas juga ada toples apa namanya kerupuk dan opak terus di atasnya lagi ada tempat makan rimba ini aku lagi ngeblend dulu kayak percabe-cabe yang sama aku lagi ngegoreng-goreng pokoknya disambi-sambi biar cepet beres sebelum rimba nya keburu bangun karena kalau rimba udah keburu bangun kayaknya masak nih bakal agak susah kepegang kepegang sih cuman bakalnya jadinya lebih lama nah ini aku lagi ngeblend belum bener-bener nunggu sampai agak tercacah agak halus dikit udah gitu selesai oke aku lanjut ini masih ngegoreng-goreng enak deh sekarang kalau masak ada lampunya gitu jadinya masaknya tuh terang udah gitu keliatan banget jelas gitu ya oke udah selesai goreng-gorengnya sekarang aku lanjut mau numis yang tadi sudah aku blend ini aku tambahkan dulu minyaknya jadi tadi aku ngeblend kayak ada cabai merah, bawang merah, bawang putih terus ada kemiri juga sama aku tambahkan tomat yang kecil jadi kayak baladoan gitu kali ya cuman kan aku pake tomat nah aku tuh suka kebiasaan kadang suka nambahin minyak di tengah-tengah lagi masak kayak gini ini aku aduk-aduk dulu sampai bener agak mateng kalo pake daun jeruk kayaknya lebih wangi lagi cuman aku gak ada daun jeruk dan daun salam jadinya kayak gini aja terus aku tambahkan tadi bumbu kayak kaldu sama garam udah gitu aduk-aduk ini tuh aku mau bikin makan yang campur-campur seperti biasa sih apalagi ya nah ini tuh ada labu siam tinggal sisaan segini aja tadinya mau aku masak jadi jadiin tumis tapi semuanya keburu bangun akhirnya gak jadi deh nah ini aku campur-campur kayak ada teri nasi ada telur puyuh sama ada sisang tempe sedikit banget gitu ya jadi yaudah deh aku masukin aja yaudah aku tebak lah ya pokoknya kalo cut herfi tuh pasti masaknya yang kayak gini-gini mungkin kalo orang liat dilemati nih orang gak bosen apa ya masaknya kayak gitu-gitu aja suaminya apa gak protes ya makannya kayak gini-gini aja alhamdulillah ya temen-temen aku sama suami itu satu selera bahkan dia kadangnya suka minta masakan yang kayak gini alhamdulillah ini dia manu makanan aku hari ini cuman ada teribalado sama telur dan telur puyuh dan untuk labu siamnya ini jadinya tuh aku rebus gini aja gak jadi aku tumis karena karena tumis kayaknya agak lama lagi rimbanya udah keburu bangun yaudahlah kita rebus-rebus aja biar nanti jadi lalapan oke sekarang aku lanjut mau ke kamar aku mau liat rimba ini tuh posisinya suamiku masih ada di rumah sebelum aku ambil dan angkat rimba aku mau pakein playmat tuh sebenernya rimba tuh sekarang udah bisa sih gak pake playmat cuman kayaknya lebih nyaman pake kayak playmat ya karena kan suka tidur-tiduran aku juga disini jadi lebih empuk gitu nah ini rimba udah siap sedia dengan mainannya yaudah disini aku mau siapin makan dia dulu baru udah gitu dia mandi karena lebih enak tuh makan dulu baru mandi gitu sesudah mandi dan makan ini rutinitasnya rimba ada liat ayam di depan rumah ini dikasih makan sama beras-beras gitu terus dia sambil berjemur tapi gak lama dari sini karena udah makan udah mandi terus udah berjemur akhirnya ngantuk lagi dan waktunya sekarang aku me time karena kerjaan rumah aku juga udah selesai akhirnya bisa nonton rakor deh sambil makan sekarang aku udah mandi ini tuh udah jam menuju sore lagi jadi ini rimba udah tidur yang kedua sekarang aku mau rapihin dulu main-mainannya rimba karena dianya baru banget tidur aku langsung gercep untuk rapi-rapihin mainannya dia aku pokoknya kalau ada rimba bangun gitu kadang pekerjaan rumah aku tinggal dulu aja jadinya aku lebih fokus ngeliatin dia kesana kesini gitu ya sambil kadang nonton ataupun bener-bener dipantau aja soalnya rimba tuh sekarang udah bisa naik ke atas dapur udah bisa ke depan pintu gitu jadinya bener-bener ekstra harus diliatin pada gitu aku sekalian aja mau angkat jemuran yang aku lupa dari kemarin tuh nggak aku angkat-angkat karena kayak keenakan gitu loh taruh disini akhirnya nanti 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 dan barunya baru diangkat sekarang untuk dilipet-lipetin sebelum dilipet-lipetin ini hangernya aku copot-copotin dulu aja terus aku tinggal gantung lagi oh iya ini tuh aku pakai tongkat untuk goreng kolong dapur ya temen-temen untuk gantungan si bajunya tuh jadinya kita rapetin aja biar bener-bener kokoh udah gitu si hangernya aku taruhnya di atas aja jadi gampang kalau mau ambil kalau butuh biarpun warnanya warna-warni nggak apa-apa lah ya yang penting fungsinya nah sekarang lanjut aja aku mau lipet-lipetin pakaian-pakaian ini sambil ditemenin nonton dracor sekarang-sekarang ini aku lagi seneng banget nonton dracor karena ngerasa kayaknya kalau nonton dracor tuh hidupnya berwarna gitu ya berwarna sih sebelum nonton dracor juga tapi kayaknya lebih-lebih aja gitu kalau misalnya sambil nonton dracor oh iya ini tuh aku lagi nonton dracor or blues awalnya sih aku nontonnya tuh kayak nggak jelas gitu loh alur ceritanya tapi ternyata masuk-masuk kesini lama-lama ternyata seru juga filmnya akhirnya aku lanjutin deh nontonnya nah ini aku sambil lipet-lipetin pakaian sambil fokus ke tv ya pokoknya momen rimbak tidur tuh harus aku manfaatkan biasanya aku ikut tidur lagi sih tapi kali ini aku lagi nggak pengen tidur aku lebih memilih nonton dracor biarpun muap-muap sebenernya ngantuk ya apa disini temen-temen juga ada yang lagi nonton dracor dan suka nonton dracor walaupun punya anak gitu tetap nyempet-nyempetin di selat-selat kesibukan waktu di rumah nah jadi ini tuh suami aku udah nggak berangkat ini juga pas pulang ternyata dia tuh laga enak badan gitu loh temen-temen jadinya sedih banget ngeliatnya karena kita harus pisah kasur dulu soalnya kan aku takut kena ke rimba ya karena kalau rimba yang sakit tuh kayaknya jangan sampai deh kasihan banget doain ya biar kita sekeluarga tuh sehat-sehat kalian juga semua sehat-sehat amin nah aku sekarang lanjut untuk makan ini aku udah siap sedia makan untuk labu siamnya udah habis jadinya aku nggak pake labu siam cuma nasi sama teri aja tuh ditemani sama nonton dracor pokoknya betah banget kalau udah nonton sambil makan tuh kayaknya hmm kombo banget deh paket kombo lanjut ini kegiatan di sehabis pagrib udah ada suami aku di rumah jadinya aku bisa ngerjain yang lain kalau malam-malam gini lebih enak aku ngebersihin semuanya jadi besok paginya nggak terlalu banyak pekerjaan tinggal masak aja nah ini aku lagi mau rapihin dulu piring-piring gelas-gelas yang ada di penirisan ini biar nanti kalau udah cucian tuh nggak terlalu numpuk juga terus udah gitu juga ngeliatnya enak gitu ya bersih terus nggak ada yang numpuk-numpuk soalnya kalau kelihatan kayak numpuk-numpuk tuh kayak berantakan banget kayaknya sekarang ini memang lagi musimnya badan sakit-sakit kali ya maksudnya demam, flu kayak gitu soalnya dari cuaca juga, terus polusi juga ya aku liat tuh di IG polusi-polusi udara apalagi di Jakarta tuh katanya lagi buruk banget ya mungkin karena nggak hujan juga kali ya fakta nggak hujan juga jadi polusi udaranya tuh kurang baik semoga kita semua dikasih imun tubuh yang baik, kekuatan badan jadi katanya bisa sehat-sehat terus ya teman-teman amin jangan lupa untuk menu vitaminnya, jaga makannya, jaga kesehatannya aku bisa aja ngomong kayak gini padahal makan aku juga nggak dijaga, sembarangan banget jangan diikutin ya oke ini aku lanjut cuci-cuci piling sedikit aja saya habis makan tadi, ini tuh belum dicuciin kalau cuci-cuci kayak gini tuh sebenernya part yang paling enak ya kalau cuciannya nggak banyak sih, kalau cuciannya banyak tetep aja semuanya nggak enak soalnya kayak main air gitu loh seger gitu ya apalagi sekarang tuh di rumahku alhamdulillah airnya udah ada lagi kemarin sempet gadat, jadi pakai air yang di belakang rumah aku yang udah disambungin sama yang punya kontrakan sekarang udah pakai air sumur yang di rumah jadinya nggak usah balik-balik lagi deh soalnya kemarin beberapa hari tuh sempet hujan, alhamdulillah nah udah selesai di bagian dapur udah rapih ya, udah clean pokoknya nantinya tinggal isi rahat aja aku mati lampunya, lanjut aku mau ke bagian di kamarnya juga nah ini aku ada di kamar kedua, jadi kasur yang disini tuh aku pindahin ke kamar aku karena suami kan harus tidur pisah kasur dulu kita nggak mau pisah kamar, jadi ini tetep pisah kasur aja kasur yang kecilnya ditaruh di bawah, jadi di samping kasur aku oke, segini aja videoku kali ini semoga videoku ada manfaatnya ya sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax